Bos-bos, kan di jaman sekarang ini kan banyak sekali aplikasi yang menghasilkan uang ya, aplikasi yang membayar. Nah, pertanyaannya, kenapa sih bos, para karyawan, buruh pabrik, atau dll. itu males banget gitu untuk download aplikasi penghasil uang tersebut. Kenapa tuh bos? Bisa jelasin bos? Kalau menurut saya sih, biasanya hampir rata-rata lah gitu. Dari segi privasi biasanya, karena banyak sekali aplikasi sekarang itu yang menjual data pelanggannya sendiri. Kemudian, itu kan dari segi negatifnya, dan dari segi positifnya, kalau misalnya kita sebagai karyawan itu melakukan aplikasi itu sendiri, sebenarnya itu ada hal positifnya juga. Pertama, karena kita dapat cash rewardnya atau hadiah pengguna barunya gitu. Nah, cuma, rata-rata kita itu males, mungkin karena hampir kita kepenuhan memori biasanya. Oke, oke. Nah, sementara kalau kita hitung-hitung, sebagai karyawan paling penempatan kita per hari atau gaji kita per bulan itu, kita rata-ratakan kalau karyawan yang gajinya UMR paling 4 juta. Oke, 4 juta, ya. Atau setara Rp 160.000 per hari, ya. Nah, bayangin misalnya nih, kamu menertu satu aplikasi dengan cash reward atau polmus uji coba misalnya, Rp 50.000 per satu aplikasi misalnya. Per satu aplikasi ya? Itu sudah dapat Rp 50.000 dong. Rp 40.000? Paling cuma verifikasi KTP dan verifikasi email misalnya nih. Iya, iya. Itu saya pikir nggak memakan waktu sampai 10 menit itu biasanya. Nah, apalagi kalau misalnya membagikan referral. Ke teman-teman, banyak ya. Atau rata-rata itu dalam rumah tangga itu kan pasti. Nggak cuma sendirian dong. Bisa lima orang. Bisa lima orang. Bisa lima orang, ya. Bayangin kalau lima orang, kali Rp 50.000 per referral. Bayangin pasti Rp 250.000. Sehari itu kan paling kalau lu bagikan sehari itu, mendaftar sehari itu juga paling memakan waktu sekitar 12 menit itu udah paling lama loh. Sementara gaji per hari cuma Rp 150.000. Bayangin kalau lu bagikan satu RT referral lu. Bayangin kayak gitu. Lu lebih cuan lagi. Makanya itu harus kita pikirkan lagi kayak gitu. Itu sisi positifnya. Jadi sisi negatifnya tadi itu masalah privasi. Karena banyak sekali prafong aplikasi sekarang itu yang menjual data pelanggannya. Thank you, okay. Mantap.